Intro Halo teman-teman mancing mania di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia maya Saya Sena dari Cindy Stekel Hari ini saya akan membahas salah satu perbedaan besar ya Dari bermacam jenis peralatan UL yang dijual di marketplace atau di toko pancing Dan perbedaannya bukan kita mengumumkan panjang pendek Tapi build-nya atau construction-nya Atau method of construction-nya Method of construction itu menentukan banyak hal Karena kalau kita beli joran sekitar 60 atau 50% dari cost of production itu adalah membuat blank-nya Sisanya kosmetiknya itu 50-50 dan atau tidak terlalu besar lah kalau kita scale up production Tapi intinya adalah blank itu nomor satu dalam menentukan harga Dan harga joran sendiri ya Pertama untuk sebagai komparasi saya menggunakan salah satu dua tipe joran yang ada di marketplace Indonesia Satu dari Relix menggunakan Sisik 611 UL Dan satu lagi Ini Artemis ya UL Artemis UL ini Di pasaran kita juga namanya Daido Emperor Atau Lemoren Atau Artemis dari Ini langsung dari Cina Saya dapat perlahan sampel dari mereka Jadi Yang membedakan dua tackle wear itu dari build-nya Satu tubular Atau hollow Holocarbon Kalau kita si Chen dari Relix itu suka bilang tubular atau hollow carbon Satu lagi solid Solid carbon Atau solid tape Istilahnya Solid tape juga dibedakan menjadi dua Tapi itu akan saya jelaskan lebih detail pada sesi dua video ini Karena ini merupakan video Dua part ya Satu ini part pertama Yang menjelaskan kenapa Satu manufacturer Membuat joran A daripada joran B Atau build A daripada build B Saya mulai dari yang familiar ya Kita di Indonesia sudah familiar dengan Si SISIK ini Termasuk salah satu joran favorit Nasional Build quality-nya sekilas agak rough and ready Karena dia menggunakan Tidak desain down Jadi Cuma inilah salah satu ciri khas SISIK Yaitu Tekstur finish-nya Masih ada kayak Bekas HelloFame Waktu production-nya Cuma ini emang Mereka kerjakan Satu selain untuk Memberi extra strength Karena ada excess resin disini Dua Memberikan tekstur unik ya Finish-nya juga Kalau kalian lihat Saya sudah Finish-nya juga di atas Produk-produk relics lainnya Karena ini termasuk High-end mereka lah Untuk kelas UL Ini termasuk high-end mereka Ring-guidenya Menggunakan Alconite Fuji Standard KL Rapid Reduction Dari dua ke Langsung pada Langsung pada runner Ini gunanya untuk Mengingkatkan Meningkatkan sensitivitas Jorannya Satu lagi Kalau kita lihat Di blank-nya Cartemis Atau Daido Emperor Kita bilang lah Cuma karena beda finish Dia di sand down Di roto sander Dan di paint Dan di kasih finish Dia warna hitam Guide-nya Menggunakan mungkin Oxide Atau something Karena ini bukan Bukan Fuji asli ya Ini Reproduksi Cina Yang Meng-copy Desainnya Fuji bisa dibilang Karena Sangat mirip Cuma yang membedakannya Itu jenis ring Yang dipakai Itu beda Jadi mereka bisa Menjualnya Di pasaran Metodologinya Kurang lebih sama Rapid reduction Tapi tidak langsung Ke microguide Ada Ada 3 choker Baru sisanya Microguide Ada 4 actually 4 choker No 3 choker ya 3 choker dan microguide Dan ini Adalah solid tip Solid tip End to end ya Jadi bukan Akan dibahas lagi Ada perbedaan lagi Ada konstruksi Satu lagi yang Solid tip Tapi tidak end to end Ini end to end Maksud saya Dari tip Sampai But Ini solid Nanti akan saya bahas Di sesi duanya Perbedaan Konstruksi Joron satu lagi Ini Ya Compromise Jatuhnya sih Compromise Atau Jalan tengah Kalau kita mau Build rod Yang sensitif Tidak terlalu Mahal Tidak menggunakan Grafite High grade Ya kita Go solid tip Karena solid tip Constructionnya Lebih Bagus Sensitifitasnya Lebih Dapat With lower grade Carbon Daripada Yang higher grade Carbon Karena Karena kalau High grade carbon Sensitifitasnya tinggi Jadi transmitability Dari Getaran-getaran Yang ada di Air Kalau kita Rasakan Akan lebih Transmit Pada Tube High grade Carbon Karena Energinya Terus sampai Lebih Efficient Pada solid tip Tidak Karena ini Walaupun high grade Carbon Cuma unidirectional Yang unidirectional Dan unidirectional Dan unidirectional Yang saya maksud dengan Unidirectional Itu karbonnya Satu plane Satu Misalnya di X Atau di Z Di X Aja Di Satu arah Seperti ini Dan Unidirectional Berarti Satu plane Dan satu Arah itu Maksudnya Dia Lurus Lurus Atau di roll Dia akan ada Taper sedikit Tapi tetap Unidirectional Carbon Beda sama Tubular Karena tubular Unidirectional Carbon Bisa di Wrap Dengan Sedikit Kebiringan Tapi itu Sudah terlalu advance Untuk Video ini Intinya adalah Ini akan memberikan Sensitifitas Mendekati High grade Carbon Tanpa Harus Mengembarkan Dana Untuk Mengembarkan Solid Carbon Yang baik Dengan Bias Atau Taper Yang Lebih Dan Production Clause Akan lebih Murah Untuk ini Jadi kalian Translate Kalian bisa Beli Lebih Murah Dan Percaya atau Tidak Ini lebih Bandol Daripada Si Sisi Karena Ini solid Taper Dan Solid Carbon Ini Akan lebih Forgiving Kalau kalian Masih Belajar UL Karena Saya sering Lihat Teman-teman Di forum Nasional Dan International Mematahkan Tip Atau Midsection Karena Pushing The Blank Too Hard Karena Ini Tidak Akan Tidak Tidak Male Male to Female Jadi Bud Top Section Goes Like This Kalau Si Sisik Itu Male To Female Jadi Bud Top Section Goes Like That Jadi Itu Perbedaan Selain Cost of Build Lifting Power Untuk Tubular Itu Akan Jauh Lebih Besar Karena Dia Ada Geometric Resistansi Untuk Distorsi Karena Kalau kita Put Pressure Blank Itu Akan Ovaling Atau Ovaling Gini Karena Ada Tekanan Dari Bawah Dan Tekanan Dari Atas Karena Bentuknya Lingkaran Kalau kita Potong Belahnya Jadi Kalau ada Tekanan Dari Bawah Pasti Ada Tekanan Dari Atas Karena Lingkaran Itu Akan Transmisinya Sama Di Semua Permukaan Jadi Akan Distorsi Sesuai Proporsional Dengan Arah Force Atau Torsion Cuman Sekarang Kita Lihat Banyak High Power X Itu Juga Tidak Terlalu Masalah Tapi Salah Satu Cara High Grade Carbon Bisa Kenteng Dan Kuat Dengan Kompensasi Torsional Forces At The End Kalau Kalian Mau Belajar WL Itu Saya Rekomen Solitab Mau Apa Aje Yang Mana Yang Bisa Beli Dan Get Into The Game Baik Kita Beli Real Gak Usah Mahal Yang Murah Aja Ryobi Kamikase Atau Apa Gak Usih Mahal Yang Perting Bisa Get Into The Sport Kalau Kalian Sudah Bisa Appreciate Solitab Dan Ngerasa Oh Kayaknya Saya Udah Bisa Perlu Naik Grade Gitu Kali Bisa Naik Grade Carbon Kalian Bisa Upgrade Ke Sisek Atau Kemannya Sisek Nanti Saya Ceritakan Lagi Pada Sisek Kedua Jadi Sekian Overview Perbedaan Antara Road Ini Yang Kalian Bisa Lihat Di Pasaran Kalau Saya Recommend Go Cheap Bukan Kenapa Karena Sekarang Lagi Pandemi Jadi Kita Bisa Save Money Dimana Kita Bisa Jadi Kalau Saya Recommend Cheap Bukan Berarti Jelek Cheap Berarti Kita Jadi Ekonomika Lebih aware Kondisi Finance Itu Aja Apabila Kalian Ada Comment Atau Input Silahkan Tinggal Di Comment Ada Pertanyaan Apabila Kurang Jelas Tinggal Di Input Di Comment Suka Tidak Suka Terima kasih Thumbs up Or Thumbs down Kalau Kalian Mau Nonton Sesi Keduanya Silahkan Aja Ke Bagian Subscribe Dan Juga Diklik Bell Nya Nanti Akan Dapat Notifikasi Kalau Video Kedua Sudah Di Upload Saya Bakal Sering Upload Video Seminggu Sekali Untuk Sekarang Karena PPKM Di Perpanjang Oke Selamat Siang Dan Sampai Jumpa Teman Teman Dan Tetap Lakukan 5M Pakai Masker Jaga Jarak Dan Teman Temannya Itu Karena Keselamatan Kita Juga Keselamatan Keluarga Selamat Siang Dan Wassalam